Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Penggerak Perkenalkan nama saya Neneng Salminya Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Dari Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat Saya bertugas di SMA Negeri 1 Rawamerta Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata Yang telah saya lakukan pada modul 1.4 mengenai budaya positif Sebelumnya, perkenalkan beliau berdua adalah pembimbing saya Bapak Ihim Solehin MPD sebagai fasilitator saya Dan Ibu Dr. Andai Sumartini Dewi sebagai pengajar praktik saya Ada pun latar belakang dari implementasi budaya positif di sekolah Yaitu melalui kesepakatan kelas Budaya positif merupakan keyakinan dan nilai yang disepakati Yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu yang lama Menerapkan budaya positif dapat meningkatkan kesadaran siswa Dalam membentuk karakter yang positif Salah satu langkah membentuk kelingkungan kelas Yang mendukung terciptanya budaya positif Yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas Guru memposisikan kontrol diri sebagai seorang manajer Sehingga siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Guru menerapkan restitusi dalam memimpin siswa terdisiplin positif Agar menjadi murid yang merdeka Sehingga mereka memiliki karakter yang kuat Sesuai profil pelajar Pancasila Dan tujuan pendidikan yang diharapkan Ada pun tujuan dari aksi nyata ini Di antaranya Yang pertama Mewujudkan budaya positif di sekolah Yang mendukung suasana belajar yang aman Nyaman dan menyenangkan Melalui pembuatan kesepakatan kelas Yang kedua Menumbuhkan motivasi intrinsik siswa Untuk disiplin diri Sesuai dengan kesepakatan kelas Dan yang terakhir Mewujudkan siswa yang memiliki karakter positif Sesuai dengan profil pelajar Pancasila Ada pun tolak ukur dalam aksi nyata ini Di antaranya Yang pertama Terbentuknya kesepakatan kelas Yang dibuat oleh siswa Bersama dengan wali kelas ataupun guru Yang kedua Siswa memiliki motivasi intrinsik Dalam membangun disiplin dirinya Dan yang ketiga Menguatkan karakter positif dalam diri siswa Seperti religius Disiplin Tanggung jawab Peduli Mandiri Gotong royong Kreatif Dan bermalar kritis Berikut ini Lini masa yang akan dilakukan Yang pertama Mengajukan gagasan kepada kepala sekolah Terkait dengan pentingnya budaya positif pada siswa Yang kedua Membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa Yang ketiga Melakukan diseminasi budaya positif Melalui webinar kepada rekan guru Yang keempat Menumbuhkan dan membiasakan penerapan kesepakatan kelas Baik dengan wali kelas maupun dengan guru mata pelajaran Dan yang terakhir Melakukan evaluasi dan refleksi Ada pun dukungan yang saya butuhkan Yang pertama Dukungan dan izin dari kepala sekolah Wali kelas Guru BK Dan guru mata pelajaran Serta siswa Agar tindakan yang telah disusun Dapat berjalan dengan konsisten Yang kedua Sarana dan prasarana Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah Yang ketiga Sarana-prasarana Untuk kegiatan diseminasi secara online Dan yang terakhir Dukungan dari orang tua siswa Untuk melakukan budaya positif di rumah Berikut ini Dokumentasi implementasi budaya positif di sekolah Melalui kesepakatan kelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Siang Ibu tadi dapat laporan dari guru Katanya tadi pas ini ada yang kesiangan ya Betul? Betul Ibu gak tau ya kenapa pas ini Sering sekali mendapatkan beberapa masalah Ada pelanggaran yang sudah dilakukan Contohnya tadi Kesiangan Kemarin Ada yang Ketika ada belajaran Malah ada di kantin Ada juga ketika yang Sering belajar Menggunakan Mentor Bagunya ada yang seperti keluarga Tidak ada yang tersebut Mari kita bersama-sama Untuk membuat Kesepakatan kelas ya Agar kamu Supaya kita semuanya Disiplin Setiap siswa Menuliskan Ide nya Kesepakatan kelasnya Mau tentang apa Misalnya Bu Disiplin Terpengkauan Raki Bidat kelas Kemudian Ticket Laksanakan Ticket Yang lainnya Bisa dipanggil? Bisa Pakai Ibu akan menuliskan Sticking out Terima kasih telah menuliskan Terima kasih telah menuliskan Kalian tulis Video kesepakatan kelasnya Disini ya Kemudian nanti ditempel Di Paparan tulis Terima kasih telah menuliskan Ke aesthet selamat menikmati 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 level 1 selamat menikmati 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 dari dalam selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Misalnya ada siswa yang diberi hadiah, karena saya juga guru pernah merasakan ini ya, diberikan hadiah. Terus ada siswa lain yang tidak mendapatkan hadiah, dan mereka merasa, lah kok dia saja yang mendapatkan hadiah, saya kapan? Sehingga dia merasa dirinya kurang mampu daripada siswa yang mendapatkan hadiah. Hal ini menimbulkan sifat iri ya bagi temannya yang tidak mendapatkan hadiah. Kadang-kadang kita sebagai guru kan tidak tahu ya, hati kecil anak itu seperti apa. Mungkin mereka merasa gagal, atau mereka merasa tidak mampu karena mereka iri melihat temannya yang mendapatkan hadiah. Kemudian mematikan kreatifitas, artinya disini, siswa yang mendapatkan penghargaan itu, terkadang apabila diiming-imingi dengan hadiah, dia merasa, oh cuman segini ya, cuman melakukan ini saja ternyata sudah dapat hadiah. Jadi saya tidak perlu repot-repot melakukan hal-hal yang lebih baik dari ini, hal-hal yang lebih kompleks dari ini, sehingga dengan hal ini, dia tidak mencoba hal-hal yang baru untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem per-rankingan. Dulu saya itu memberikan per-rankingan kepada semua siswa. 1 sampai 36, saya kasih ranking ya, dengan tujuan supaya siswa itu mengetahui, segini lho, batas kemampuan kamu, segini lho, pemahaman kamu, ternyata itu tidak boleh ya, Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh? Karena ini akan menimbulkan rasa malu untuk anak yang berada di ranking yang terakhir. Mungkin mereka akan dijadikan bahan omongan, mungkin mereka dijadikan bahan bulian, atau bahkan ada orang tua yang merasa, saya ternyata gagal dalam mendidik anak saya. Terbukti anak saya itu mendapatkan peringkat yang terakhir di kelasnya. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, misalnya seperti ini. Ketika dalam kehidupan sehari-hari, saya punya anak. Anak saya itu baru bisa baca. Kemudian saya belikan es krim. Nah, nanti akan timbul dalam diri anak saya. Oh, mama saya cuma segini saja sudah memberikan es krim. Padahal kan saya itu bangga sekali dengan saya sudah bisa membaca gitu. Atau misalkan dalam contoh lain, anak puasa sampai maghrib. Anak itu merasa bangga ketika anak SP misalnya ya, bisa sampai lulus puasa gitu ya, 30 hari atau misalkan sampai maghrib. Mereka bisa bangga, tapi tiba-tiba orang tuanya memberikan hadiah gitu. Jadi itu merampas hak untuk menghargai dirinya ya. Jadi penghargaan ini, ya mungkin mereka merasakan penghargaan yang saya dapatkan itu adalah penghargaan secara ekstensi gitu. Jadi nanti akan tumbuh kegiatan yang sama bukan secara ekstensi, tapi dari ekstensi karena diberikan hadiah oleh orang lain. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas sukses ya. Di sini ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu misalnya apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab memperbaiki kesalahan itu. Misalnya, ada siswa yang menumpahkan minuman di kelasnya, maka konsekuensinya dia harus membersihkannya atau mengeringkannya. Di sini konsekuensi itu merupakan penguatan jangka pendek. Atau bahkan ada sikap siswa yang tidak tertanam dalam dirinya. Jadi sikap konsekuensi ini itu tidak dimaknai oleh dirinya. Jadi sangat mudah untuk dilupakan. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Misalnya apa dalam melaksanakan pikir. Siswa secara tidak konsisten melaksanakan pikir. Maka dari itu, siswa harus dimonitor terus sama gurunya, supaya terus melakukan pikir. Kemudian ada stimulus untuk respon. Misalnya Adit. Misalnya Adit itu menumpahkan air ya, dan dia membersihkannya sendiri. Stimulus di sini berarti apa? Stimulusnya itu menumpahkan air. Maka respon dia adalah mengeringkan air yang sudah ditumpahkan. Kemudian murid menghormati peraturan. Misalnya, kata guru kita harus membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Apapun yang peraturan itu, atau yang dikemukakan oleh gurunya, seperti itu, kita harus membantu teman kita. Nah, apapun yang, misalkan di sini kan kata kerjanya adalah membantu teman ya, membantu teman. Apapun kegiatannya dibantu, termasuk dalam kegiatan ulangan gitu. Padahal kan itu tidak boleh ya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Terkadang, konsekuensi yang telah kita berikan, murid tidak diberikan kesempatan untuk berpikir kelebih dahulu ya. Padahal mungkin di dalam hati kecilnya, mereka ingin, bu, saya minta maaf, saya ingin minta maaf dulu gitu. Jadi, dia kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Nah, berkaitan dengan itu. Selanjutnya, ada restitusi. Restitusi merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Karena siswa akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kesalahan apa yang dia lakukan? Kesalahan apa yang kemudian akan dia gali untuk dijadikan motivasi. Nah, yang kedua, pemecahan masalah jangka panjang. Ini secara tidak langsung akan membentuk karakter siswa menjadi siswa yang bertanggung jawab. Karena dengan restitusi ini, kita menanyakan kepada siswa seperti pertanyaan-pertanyaan supaya siswa itu menjawab dengan keyakinan dirinya dan untuk memperbaiki permasalahannya. Kemudian, yang ketiga, murid menghormati dirinya dan menghormati orang lain. Sebagai siswa yang memiliki kesalahan, murid ingin menghormati dirinya. Saya mungkin, mungkin di dalam diri murid, saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Saya ingin meminta maaf. Artinya, dengan dia menghormat kepada dirinya dan dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara dia meminta maaf dan dia menghormati dirinya dan menghormati diri orang lain. Kemudian, ada juga teori kontrol di mana dirinya memegang kontrol. Dalam restitusi, kita mengenal teori kontrol di sini, maksudnya dirinya sendirilah yang akan memegang kontrol tanpa adanya stimulus dari orang lain, dari buruk, ataupun dari orang tuanya yang menyuruhnya. Tapi, keputusan ini akan muncul dan timbul dalam dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia sudah ada kesadaran diri, yaitu mampu mengendalikan dirinya. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Apabila kita membiarkan atau dia sudah memiliki kontrol diri yang baik, maka dia akan memperbaiki kesalahannya dengan penuh semangat. Selanjutnya, ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pemurid untuk pendekatan restitusi ini. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Ada pun ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menembus kesalahan, melainkan belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran bukan paksaan. Jadi, kita menawarkan, jadi kita di sini menawarkan ya, misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Langkah apa yang akan diambil untuk ke depannya? Apabila dia menjawab, maka kita akan mengarahkannya. Misalnya, tadi kan di awal saya sudah menjelaskan, kalau misalkan ada siswa yang melanggar, maka dia akan meminta maaf. Misalnya, tidak melaksanakan piket. Bu, saya minta maaf, karena saya tidak melaksanakan piket. Nah, selanjutnya, pertanyaan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian, nanti siswa akan menjawab, saya akan membersihkan kelas, Bu, saya akan melaksanakan piket kelas. Nah, jadi siswa itu akan menyadari apa kesalahannya, dan siswa itu akan bertanggung jawab atas kesalahannya. dan siswa juga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Jadi, Bapak Ibu, untuk restitusi ini, kita tidak menuntut apa yang kita inginkan, melainkan, kita membiarkan mereka untuk mengerjakan dan memperbaiki sesuai dengan kesalahannya. Kemudian, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ini berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang tadi ya, yang bertahan hidup, membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Kemudian, fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi, kita ingin membentuk karakter siswa, karakter siswa, yang bertanggung jawab, bukan hanya untuk tindakan yang semata-mata tidak dimarahi oleh guru. kemudian, yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusi apa nih dari yang sudah mereka lakukan? Di sini, ada lima posisi kontrol guru. Mungkin, Bapak Ibu di sini sudah memiliki pengalaman. Ada yang sebagai penghukum, ada juga yang mungkin membuat orang merasa bersalah. Di sini, ada lima posisi kontrol guru. yang pertama, posisi penghukum, di mana seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang-kadang kita ses pribadi, kadang-kadang suka menghukum siswa, yang telah datang ke kelas, silakan nyanyi. Biasanya, saya meminta anak untuk menyanyikan lagu-lagu nasional atau membuat orang merasa bersalah. Biasanya, guru yang melakukan ini, atau yang berada di posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lembut, namun, guru ini cenderung akan seolah-olah memojokkan siswa, sehingga siswa merasa bersalah. Kemudian, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun, akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ajakan atau persuasi. yang keempat, posisi guru sebagai pemantau atau monitor, yang terus memonitor siswa, misalkan ada siswa yang jarang masuk sekolah, maka guru harus sering-sering mengecek bagaimana kehadiran peserta didik. Yang terakhir di sini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi yang terakhir ini, posisi manajer merupakan posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar berdekat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini contoh penarapan dari lima posisi kontrol, di sini ada kasus siswa datang telat ke sekolah saat upacara bendera. Ini mungkin banyak yang dialami oleh bapak ibu guru di sini. Kalau sebagai penghukum, pasti nanti gurunya akan marah ya, mungkin patuhi aturan sekolah, lalu kamu berdiri di depan kelas katanya. Nah, ternyata mungkin bapak ibu, mungkin bapak ibu di sini ada yang seperti ini ya, atau mungkin ada yang berbeda, ada yang membuat masalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau. Nah, ternyata kalau misalnya ada siswa yang telah datang ke sekolah, kemudian meminta siswa untuk terdiri di depan barisan, berarti kita ada di posisi sebagai penghukum. Nah, itu ya. Mungkin ini memang cara paling manjur ya, ibu-ibu atau bapak ibu. Jadi, dengan posisi penghukum ini, mungkin nanti anak akan merasa takut, lalu dia merasa malu, sehingga tidak akan melakukannya lagi. Kemudian, ada juga pembuat merasa bersalah. Beberapa guru juga mungkin sudah melakukan ini ya. Misalnya, di sini, berapa kali ibu sudah bilang dan ngasih tahu kamu, kamu kalau datang ke sekolah itu harus tepat waktu. Ibu kecewa sama kamu nih, kamu belum ada perubahan. Suaranya lembut, tapi maknanya seolah-olah membojokkan siswa dan siswa merasa bersalah. Kemudian, posisi sebagai teman, ayolah, yang disiplin, buat ibu bangga lah. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, di sini, guru memposisikan dirinya sejajar dengan teman, dengan siswa atau sebagai teman. Tetapi, biasanya ini menimbulkan rasa tidak takut dari diri siswa. Dia hanya merasa, oh, gampang lah. Kita kan temenan sama ibu guru. Jadi gitu ya, jadi, kalau posisi teman itu kadang kalah gitu, ada rasa ketidaktakutan guru, ketidaktakutan siswa terhadap kita sebagai guru. Kemudian, kalau sebagai pemantau, nah, kamu sudah melanggar nih. Sebelumnya kan kita sudah memiliki peraturan sekolah ya. Nah, berarti nanti ditanyakan, peraturan apa nih yang kamu langgar dan konsekuensinya sebagai hata gitu. Sebenarnya, Pak Ibu. Kemudian, yang terakhir, posisi kita itu sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer ini nanti dikaitkan dengan restitusi yang tadi ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Berarti ditanya ya, sedikit-sedikit nih. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, jadi di sini, guru tidak mempermalukan siswa. Guru hanya bertanya kepada siswa bagaimana kamu akan memperbaikinya, kemudian nanti siswa akan menjawab, mungkin mereka akan menjawab, minggu depan saya akan datang tepat waktu, Nah, berarti guru di sini memberikan ajakan kepada siswa, memberikan arahan kepada siswa, tanpa memberikan hukuman, tanpa memberikan konsekuensi. Guru ini berarti sudah seperti lebih dalam ya, menanyakan masalah ke siswa. Nah, ini efeknya atau tidak, ini tergantung komunikasi antara guru dengan siswa. Jadi, memang ini diperlukan waktu yang cukup lama ya, karena apa? Karena ini butuh proses. Jadi, dalam posisi manager ini, kita harus membudidayakan ini secara pelan-pelan, dan nantinya ini akan menjadi budaya positif dan akan dilaksanakan secara konsisten dengan catatan semua warga sekolah harus kompak, harus memiliki tujuan yang sama dalam mengatasi masalah ketelambatan siswa ketika upacara beneran. Sehingga siswa juga paham, oh ternyata bukan hanya dengan buneneng saja nih, peraturan ini berlaku, tetapi dengan guru-guru yang lain pun ternyata sama ya. Kemudian ada juga keyakinan kelas. Berkaitan dengan restitusi yang sudah saya tadi jelaskan ya, nah disini ada yang namanya keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa disebut sebagai keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? disini ada pertanyaan pemantik mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermoto? Waktu pandemi kemarin mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini kira-kira kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ibu-ibu bapak-bapak kita harus pakai helm untuk apa? Ada yang tahu kenapa kita harus pakai helm kalau naik motor? Demi apa? Demi keselamatan kalau waktu pandemi kemarin mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker ini ini untuk apa? Untuk kesehatan kita menjaga kesehatan kita berarti yang pertama itu berkaitan dengan kesehatan yang kedua berkaitan dengan keselamatan kesehatan kesehatan dan keselamatan inilah yang dinamakan dengan keyakinan nah dari dalam diri kita ya itu keyakinan dari dalam diri kita karena kita tidak perlu dipaksa oleh orang lain ya karena ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan oh saya ingin selamat jadi saya pakai helm oh saya ingin sehat nih jadi saya pakai tangan jika hanya berdasarkan pada peraturan aturan seperti apa sih buneneng misalnya kata-katanya seperti ini wajib memakai masker di kerumunan nah ini namanya peraturan tergantung apakah kita ingin melanggar atau kita ingin tertib kalau tertib bonusnya kita yakin kalau kita akan sehat tapi kalau kita melanggar ya resikonya ditanggung sendiri nah seperti itu ya mengapa kita harus membantu keyakinan bukan peraturan mengenai keyakinan kelas ini beberapa hari yang lalu saya sudah membuat keyakinan kelas dengan siswa saya di kelas disini saya membuat keyakinan kelas dengan tahapan yang pertama saya berdiskusi tentang peraturan kelas misalnya di kelas ini harus disiplin waktu berpakaian yang rapi tidak tidak apa ya tidak keluar atau tidak bolos ketika jam pelajaran ataupun peraturan yang lainnya nah setiap siswa nanti menuliskan ide dan gagasan mereka pada kertas kemudian kertas yang berisi ide-ide itu yang berisi gagasan gagasan peraturan kelas itu mereka tempelkan di papan polis selanjutnya merumuskan peraturan menjadi keyakinan kita mendiskusikan gagasan peraturan yang yang mana saja yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas disini kan banyak ya ada sekitar 33 siswa berarti sudah ada 33 peraturan kelas nah peraturan kelas 33 peraturan kelas ini tidak semuanya dijadikan sebagai keyakinan kelas bagaimana ini dijadikan keyakinan kelas kita diskusikan kembali poin-poin penting poin-poin yang bersifat universal yang akan dipilih sebagai keyakinan kelas barulah setelah keyakinan kelas itu kita sepakati saya mengajak siswa untuk membuat keyakinan kelas dengan desain tertentu kemudian menempelkannya di depan kelas nah kemudian setelah jadi keyakinan kelasnya apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran di kelas ya maka kita selesaikan dengan restitusi ini membantu dan menuntur anak untuk memperbaiki kesalahannya agar mereka sadar akan tanggung jawabnya dan tidak akan lagi mengulang kesalahannya selanjutnya bagaimana nih pembentukan keyakinan kelas untuk menyusun keyakinan kelas ini pembentukan yang pertama itu lebih peraturan itu lebih abstrak dari peraturan itu keyakinan kelas itu lebih abstrak dari pada peraturan misalnya apabila siswa itu saling menghormati saling merhargai misalnya dalam proses diskusi ya dari presentasi ada siswa yang sedang presentasi kelompok di kelas kita tidak mungkin kemudian ada kelompok lain yang asik ngobrol kita tidak mungkin menuliskan kalimat di peraturan kelas ataupun di keyakinan kelas jika ada kelompok yang sedang presentasi dilalang mengobrol nah kalimat itu terlalu panjang dan anak sulit untuk menghapalnya sehingga ini merupakan kalimat yang abstrak gitu cuman ada pada kalimat saling menghormati makanya kalimat yang terlalu panjang dan anak sulit menghapalnya sehingga kalimat yang dibuat itu harus bersifat pertanyaan yang universal kalimat misalnya harus saling menghormati harus saling menghargai kemudian juga kalimatnya harus dibuat dalam bentuk yang positif artinya kata-kata positif ini misalnya saling menjaga kebersihan dan keindahan saling menghormati dan menghargai kemudian sedikit saja agar mudah diingat seperti yang saya lakukan tadi awalnya saya kan meminta siswa untuk menuliskan peraturan kelas sampai 33 ide namun tidak semua peraturan kelas ini akan dijadikan sebagai keyakinan kelas hanya poin-poin tertentu yang dapat dijadikan keyakinan kelas jadi hanya sedikit saja agar mudah diingat kemudian sesuai dengan kondisi kelakas dan kondisi sekolah agar keyakinan kelas ini dan keyakinan sekolah ini bisa diterapkan dan yang terakhir semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini selanjutnya ada yang namanya segitiga restitusi dalam restitusi kita mengenal yang namanya segitiga restitusi seperti hal ini merupakan cara menyelesaikan masalah apabila kita melihat siswa yang membuat pelanggaran maka penyelesaiannya itu dengan pendekatan restitusi tahapan-tahapan pendekatan restitusi disebut sebagai segitiga restitusi nah dari segitiga restitusi ini ada tiga yang harus ditempu yang pertama menstabilkan identitas artinya kita mengajak siswa berbicara kita tidak langsung menyalakan siswa misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas kita tidak boleh langsung memarahi siswa kita tidak boleh langsung menyalakan siswa siswa yang tidak mengajakkan tugas itu kita tanyai dulu gitu ya kita tanya-tanya sedikit-sedikit untuk apa itu untuk menstabilkan identitas dengan cara apa dengan cara ini nilai-nilai apa nih yang telah kita setel misalnya apa nih kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan jadi kita stabil identitasnya kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah kita mengetahui bahwa semua perilaku yang siswa lakukan itu pasti memiliki alasan siswa memiliki alasan kenapa mereka tidak mengerjakan tugasnya kita terus gali sampai akhirnya menemukan solusinya nah disini menanyakan keyakinan dari permasalahan itu siswa melakukan pelanggaran kelas yang telah disepakati sebelumnya keyakinan apa tuh yang dilanggar selanjutnya dari menanyakan pelanggaran keyakinan maka kita bisa menuntun siswa untuk memperbaiki kesalahannya nilai-nilai apa nih yang telah disepakati nah terus kita motivasi kamu ingin menjadi orangnya seperti apa ibu doakan ya sebagai kami nanti menjadi orang yang sukses nah dari sini anak itu tidak perlu dimarahi gitu ya kita menyelesaikan masalah dengan cara yang baik gitu tanpa harus memojokkan siswa tanpa harus memberikan hukuman tanpa harus memberikan ancaman ya nah kita sudah ada di penghujung acara seminar yang saya lakukan ini sudah sampai pada segitiga restitusi artinya sudah sampai pada materi yang terakhir dalam penerapan program disiplin positif ini endaknya guru memiliki standar pribadian ya pribadian dan profesional serta sosial yang baik dimana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya dan saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among among ini adalah posisi kontrol sebagai manager yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri merdeka dan bertanggung jawab ini menurut standar pendidikan nasional ya baiklah bapak ibu semoga sesi belajar kali ini membawa manfaat dan dapat diterapkan di kelas dan di sekolah ya terutama di sekolah masing-masing sehingga dapat mewujudkan pelajar dengan karakteristik propel pelajar Pancasila terima kasih sekian pemaparan materi dari saya saya kembalikan lagi ke modern terima kasih kepada Bu Neneng Salmia yang telah memberikan materinya mengenai disiplin positif pada sore kali ini mungkin ada beberapa menit lagi sebelum kita benar-benar di penghujung acara mungkin akan dibuka sesi tanya-jawab mungkin bisa satu penanya silahkan boleh dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada Bu Neneng diingatkan diingatkan kembali untuk mengisi link webinar kali ini daftarnya sudah saya share link di kolom chat boleh Bapak Ibu klik aja linknya silahkan mungkin ada yang akan ditanyakan luar biasa sekali untuk pada sore kali ini mengingatkan kita semua sebagai Bapak Ibu bagaimana untuk melakukan di situ positif yang susah-susah gampang kalau kita tidak ada matriya seperti itu merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan di kelas terhadap anak-anak benar padahal setelah ini banyak yang harus kita perbaiki dalam sistem pembelajaran yang kita berikan di kelas ya mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya kepada Buneneng sebelum kita tutup acara webinar pada sore kali ini atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bercerita sharing pengalamannya terkait dengan ya mungkin positif kontrol guru ya ini kadang-kadang jangan kan orang lain saya pribadi aja gitu ya baru tahu segitiga institusi sebelumnya Bunaengeng padang-kadang saya itu sebagai penghukum ataupun sebagai monitor gitu ya itu yang paling banyak kalau ngomong penghukumnya penghukumnya sebetulnya tadi yang saya sangat lihat menarik itu adalah keyakinan kelas ya Bunaengeng kan biasanya kita yang diketahui itu pada saat kita menjadi seorang kelas pasti yang di awal kita masuk padahal membuat peratuan kelas ternyata memang seharusnya dari situ kita buat menjadi lebih memang lebih 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 itu disebut dengan keyakinan kelas ya agak sedikit ada beberapa sih yang mau saya tanyakan mungkin apa ya ingin gitu salah satu contohnya kira-kira seperti apa ya Bu Neneng salah satu contoh dalam membuat keyakinan musnya bukan kalau peratuan kelas misalkan siswa misalkan apa ya lebih cepat masuknya misalkan boleh telat 10 menit sebelum pembelajaran dimulai kalau keyakinan kelas ini redaksinya seperti apa Bu Neneng kalau boleh tahu sebenarnya sama aja ya Bu Neneng peraturan peraturan kelas ini adalah cikal bakal untuk menjadi keyakinan kelas awalnya yang saya teraturan di kelas yuk semua siswa menuliskan tentang peraturan kelas semuanya saya bagikan mereka menulis di situ ditempelkan di papan tulis nah itu adalah peraturan peras tapi dari 33 peraturan kelas ini kita sepakati bersama itulah yang menjadi keyakinan kelas jadi keyakinan kelas itu terasal dari peraturan kelas dan keyakinan ini adalah sesuatu yang harus diyakini oleh siswa saya pasti bisa melaksanakan ini melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dengan konsisten jadi anak itu dari dalam dirinya sudah yakin sudah mampu makanya ini keyakinan kelas ini dibentuknya bersama-sama bukan sendiri tapi bersama-sama semua siswa bukan hanya sebenarnya bukan hanya untuk wali kelas saja ya ini bisa dibuat untuk guru mata pelajaran nah misalkan Bu Asuri membuat ingin membuat keyakinan kelas pada mata pelajaran matematika nah di kelas 10 MIPAS 1 bisa saja nanti keyakinan kelasnya terbeda berbeda dengan kelas yang lain tergantung dari peraturan kelas yang mereka ketarakan dari peraturan-peraturan kelas yang bisa diambil yang mana yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas untuk mata pelajaran matematika dan ini sifatnya tidak boleh dilanggar namun apabila memang dilanggar oleh siswa nah inilah nanti kewajiban Bu Asuri mengingatkan kembali nah ini loh kan kita sudah membuat keyakinan kelas jadi kalian ada yang melanggar sama Bu Asuri nanti dieksekusi dengan segitiga restitusi gitu jadi sekarang itu kita ada sekolah ramah anak tidak boleh kita sampai memarahi anak sampai kita berapi-api beremosi itu tidak boleh sebenarnya dengan kita memanggil menunjuk nama siswa misalnya novel kamu kerjakan matematika nomor 1 ke depan itu kan membuat anak yang tidak mengerti dia kaget itu kan sudah melanggar sekolah ramah anak makanya kita bentuk keyakinan kelas sudah ada lagi terima kasih Bu Neneng atas pengaparannya mungkin bisa kita kita coba ya Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah mungkin kita sudah mas cuma kalau saya memang luar biasa ini untuk sore kali ini benar-benar ilmu yang sangat baru ya ibu ini kita sama-sama belajar saya juga masih belajar kita sama-sama belajar saling melengkapi satu sama lain mungkin dicukupkan saja boleh di videonya di ini dulu bisa di ini dulu ya kita akan melakukan sesi foto untuk webinar kali ini terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam webinar kali ini boleh di on-kan kameranya Bapak Ibu untuk melakukan sesi foto di akhir sesi webinar kali ini ya dipersilahkan untuk meng-on-kan dulu kameranya perkataan yang salah selama webinar pada kali ini kita berlangsung mudah-mudahan menjadi perbaikan kita untuk ke depannya terima kasih semuanya tetap semangat terima kasih sekali lagi kepada Bu Neneng sebagai pemateri pada webinar kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ya Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak sama-sama sama-sama dadah dadah Bu Neneng berikut ini testimoni dari siswa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkenalkan penyelesaian amat bisa terjajah oleh 10 penyelesaian dari SMA Mekin 1 Rauh Pertan Bu Neneng kami adalah wali belasayan barusan kami membuat pekatan kelas berjaman awalnya masing-masing siswa menuliskan pendapatnya tentang pekatan kelas di ketas dan menitirkan yang di pepat kemudian kami bersama-sama mendistribusikan koin-koin yang akan menjadikan kesepakatan kelas dengan adanya kesepakatan kelas kami belajar nilai dunia positif kami akan memaluhi kesepakatan kesepakatan kelas agar kami menjadi kesepakatan yang baik sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini testimoni dari rekan guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Neneng Rahayu Afilia saya adalah guru mata pelajaran bahasa inggris dan wali kelas di SMA Insya saya memberikan dukungan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Neneng Salmiah terkait budaya positif yang sudah diterapkan dengan membuat kesepakatan kelas saya sebagai teman ingin menerapkan juga kesepakatan kelas yang Ibu Salmiah buat terima kasih Bu Neneng telah menginspirasi saya sukses selalu Bu Neneng cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikian serangkaian aksi nyata modul 1.4 yang saya lakukan sebagai implementasi budaya positif di sekolah terima kasih telah menyaksikan video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah Guru Penggerak selamat menikmati selamat menikmati